Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Duman, di Grammar Darling. Ada yang masih ingat es gabus? Ini sudah mulai susah untuk menemukan. Nah, mari kita bikin dengan versi yang kekinian. Yuk, tonton sampai akhir. Ini dia bahan-bahan untuk membuat es gabus yang kekinian. Sangat simple. Yang pertama, ini ada tepung hunkwe. Saya pakai 120 gram. Lalu ada good time, double chock. Kemudian ada susu yang full cream, tawar. Lalu ada oreo. Saya pakai yang strawberry cream. Ini supaya nanti ada sensasi rasa strawberry-nya. Kalau ada gula pasir, saya pakai 12 sendok makan. Nah, untuk 12 sendok makan ini, saya mau share sedikit. Saya menggunakan sendok takar seperti ini. Cara menggunakannya. Nah, ini diratakan. Kalau kalian tidak punya ini, misalnya hanya memiliki sendok makan yang biasa untuk kalian makan. Ini berarti ukurannya segini. Jadi, 1 sendoknya agak munjung sedikit, agak naik sedikit. Atau, kalau diukur secara gram, 12 sendok makan itu sekitar 125 gram. Oke, langsung saja ke cara membuatnya. Oke, yang pertama, ini saya mau memotong good time-nya dulu. Saya belah di 4 bagian. Nah, ini tadi good time yang sudah dicincang-cincang. Sekarang akan saya taruh di dasar layang ini. Taruhnya seperti ini, yang bagian datar di atas. Oke, selanjutnya. Untuk Oreo ini, nanti akan saya hancurkan, parutkan bersama susu. Untuk mempermudah proses blender, Oreo-nya Sama seperti good time tadi, dicincang-cincang saja. Potong-potong. Masukkan ke blender seperti ini. Lakukan pada semua Oreo-nya. Oke, ini Oreo-nya sebelum di-blender, akan saya tambahkan susu dulu secukupnya. Ini caranya sama seperti kita bikin milkshake Oreo. Cukup. Saatnya kita blender. blender sampai semuanya halus. Oreo-nya dan menyatu dengan susu. Sudah cukup halus. Sekarang saatnya diolah. Selanjutnya, ini susu dan campuran susu Oreo. Dituang bersama, dicampur. Lalu gula. Terakhir, tepung mungkwe. Ini semua diaduk sampai rata. Setelah ini dimasak. Ini dimasak sampai nanti mengental. Nah, ini sudah mengental. Saatnya dipindahkan ke cetakan yang sudah disiapkan tadi yang ada good time-nya. Nah, lalu kalau sudah dicetak, ini nanti disimpan dulu dalam kulkas. Dalam freezer saja supaya mengeras jadi mudah untuk memotongnya kalau sudah mengeras. Nah, ini dia es gabus Oreo good time-nya sudah jadi. Jangan tertipu dengan warnanya yang coklat karena ini rasanya strawberry banget. Ini benar-benar es gabus jadul yang gaul banget. Yang penasaran rasanya silakan coba di rumah. Gimana gampang banget kan bikinnya? Nah, yang belum subscribe ayo subscribe aja sekarang. Yang sudah coba komen di bawah. Yang suka resep ini like dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya mereka bisa iklan coba sendiri di rumah. Nantikan video selanjutnya di setiap hari Senin dan Jumat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.